Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desa Cungkop Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Belitar ini ada espas lor, terjadi berbet ya dan kalau RPM kecil mati ini langsung aja kita cek lor ya katanya hidupnya juga susah lor ya katanya yang punya ini ini coba kita hidupkan ini nyoba kita koplur ya untuk karbunya lubang udara depan ini kita bensinnya ada lor ini lubangnya kita tutup teman-teman ya dan kita start ya kita tutup macam ini starter ternyata langsung cup lor ini pak kita analisa lor ya ini kalau gas kecil kayaknya mati padahal sama sekali gak ada bensin ngelotor lor ya kalau terjadi semacam ini gampang lor ini karbu harus kita bongkar ya nanti kita kasih tahu sepuyur mana yang menyebabkan tidak bisa stasioner ya padahal ini mobilnya juga kita gak ngelotor atau enggak banjir oke lor ini kita bongkar untuk kimpulnya ya nah gilor kimpulnya ya ternyata bensinnya juga banyak lor di tandon karbu ya tapi nampaknya sangat kotor lor dan ini ada banyak gram kuningan teman-teman ya karena belum lama ini untuk sepuyur stasioner kita rusak lor kita ganti yang baru ya karena gak bisa dilepas jadi kita bur kita hancurkan kemungkinan ini gram-gramnya kemarin lor nah sepuyur ini kita buka lor ya ini sepuyur stasioner yang kemarin kita rusak kita habiskan dengan cara di bur dan kita bikin dread baru lagi dan kita ganti yang baru untuk sepuyurnya ya ini untuk tandonnya nah itu lor banyak gram-gram kuning-kuning itu lor ya itu sisa-sisa kemarin teman-teman ya nah ini lor sepuyur stasioner ya jadi ini akan kita bersihkan lagi lor ini kita lepas untuk stasioner ini juga kita lepas untuk primer jadi sepuyurnya ini nyoba kita lepas kita cek dan kemungkinan ini ada gram yang masuk ke dalam lubang sepuyur lor ini sepuyurnya kecil tapi panjang kemungkinan ada gramnya yang masuk ke dalam sini ya nah ini sepuyur stasioner lor ya nah ini ya ini kayaknya buntu lor nah kayaknya ini buntu ini kemarin barusan kita ganti ya nah nampak buntu lor ini nanti akan kita sogoi pakai serabut kabel atau isi kabel teman-teman ya kita sogoi sampai bersih dan kita cuci pakai bensin juga caranya membersihkan semacam itu lor jadi sepuyur stasioner ada di sini dan ini perwujudannya teman-teman ya ini sepuyur stasioner ini nanti akan kita lepas semua ya untuk proses pembersihan ini sepuyur bensin teman-teman ya ini akan kita lepas kita wale nah karena sudah kita gendorkan lor kalau ini bukan stasioner lor ya ini sepuyur gas ini selenoidnya juga kita lepas karena terjadi satu arah dengan stasioner dengan sepuyur stasioner lor ya maksudnya berkaitan dengan sepuyur stasioner untuk selenoidnya ya ini ruangan hampa lor ini kita cek juga wah ayo nunggu lor gede lor banyak gram-gram kuningan lor nah ayo nunggu padahal kemarin ini sudah kita bersihkan pakai kompresor teman-teman ya ternyata sisa-sisanya yang sudah masuk ke dalam lubang-lubang di dalam karbu masih tersisa dan membuat trouble hari ini teman-teman ya untuk selenoidnya searah dengan spuyur stasioner lor jadi harus kita lepas jangan-jangan ini juga terjadi kotor lor ya biasanya ada kotorannya mengganjal lor nanti semuanya akan kita bersihkan ya kita kocor pakai bensin kita kocor ke lubang-lubang ini lor ya ini seperti biasa juga kita pakai botol kita isi bensin dan kita tekan biar muncratnya kuat teman-teman ya ini semuanya kita kocor pakai bensin lor agar kotoran-kotoran bisa langsung larut setelah kita kocor kita tiup atau kita semprot pakai kompresor lor ya ini diulang beberapa kali teman-teman ya jangan cuman sekali ya agar kotoran-kotoran betul-betul bersih jadi kita tiup aja tidak apa-apa lor yang penting hasilnya oke nah sudah nampak jering lor sudah nampak bersih ya dan dilakukan beberapa kali lor lor ya jangan cuman satu kali untuk sebuyernya kita kocor juga lor pakai bensin ya nah semacam ini ya terus kita sebul kita tiup sekuat-kuatnya teman-teman ya biar sama dengan kompresor ini untuk sebuah stasioner lor harus mantur ya bensinnya kita ketuk-ketukkan juga nah bahkan bila perlu ini disogoknya pakai isi kabel lor ya biar betul-betul bersih dan steril dari debu untuk jelenoidnya juga kita kocor pakai bensin ini gimpulnya lor juga kita bersihkan juga ya ini lubang bensin masuk teman-teman ya ini akan kita cek dulu kalau memang terjadi ada kotoran nanti juga kita bongkar tapi kayaknya ini tidak lor kayaknya ini masih rapat jadi gimpulnya ini kita sejarkan atau kita angkat semacam ini teman-teman ya terus kita tiup dari lubang bensin masuk dan harus betul-betul rapat saat kita naikkan gimpulnya ini kita rakit lagi lor jangan lupa letaknya sepuyir ya kalau jenis semacam ini gampang lor sepuyirnya cuma dua nah ini untuk stasioner lor ya ada disini ya dan diatasnya ada tutupnya lor jadi kalau merusak sepuyir stasioner lor harus pelan-pelan ya mencopotnya oke lor sudah terpasang dan langsung kita hidupkan ternyata sudah bisa langsung stasioner lor ya nah sip istimewir jadi begitu caranya teman-teman ya ini kejalannya mobil kalau gas kecil mati dan ternyata tidak terjadi ngelotor yang artinya untuk sepuyir stasioner yang harus kita bersihkan dan kemungkinan besar itu sepuyirnya tersumpat lor ya sama gram atau kotoran atau debu-debu yang mengeras ya yang jelas itu kotoran dari tanki teman-teman ya dari tanki BBM yang ada di bawah ya oke semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati